Halo para suhu, kembali lagi dengan kami di 96 derajat. Belakangan ini, aplikasi TikTok menjadi cukup booming karena banyak pengguna yang mengupload video mereka. Namun, apa jadinya ya kalau bukan hanya manusia yang tertangkap dalam video TikTok? Waduh, ngeri juga ya! Kali ini, kita akan membahas mengenai 7 penampakan hantu yang tertangkap oleh kamera saat selfie dan bermain TikTok. Let's check this out! Dalam video yang direkam oleh salah satu pengguna aplikasi TikTok, terlihat beberapa orang sedang menikmati keseruan di sebuah kolam renang. Sampai akhirnya, di tengah-tengah video, terlihat seorang pria yang mencoba mengangkat anak laki-laki naik ke pinggir kolam renang karena sang anak nampaknya tidak nyaman berada di dalam kolam dan seperti tenggelam. Kemudian, penampakan tangan misterius ini terlihat ketika tubuh sang anak laki-laki hampir mencapai pinggir kolam dan tangan misterius tersebut menghilang di dalam kolam. Seolah-olah menyelam ke dalam kolam renang itu sendiri. Namun pertanyaannya, tangan siapa ya itu? Penampakan di cermin Seorang anak perempuan tampak sedang merekam dirinya dengan kamera di sebuah ruangan yang mirip dengan ruangan di dalam kelas sekolah sendirian. Anak perempuan ini masih bisa berbicara dan tertawa sampai cermin yang berada di belakangnya menampilkan pantulan yang mengerikan. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul kemudian membuat anak perempuan tersebut lari tenggang-langgang meninggalkan kelas. Wah, sepertinya bukan cuma anak perempuan aja ya yang suka bercermin, tapi mahluk tak kasat mata juga rupanya. Penampakan Kuntilanak Seorang perempuan berhijab abu-abu sepertinya sedang asik mengambil video lip-sync sendirian. Semuanya baik-baik saja sampai perempuan tersebut menggeser posisi duduknya dan bayangan berbaju putih dengan rambut hitam panjang yang menjuntai sampai ke kaki terlihat di kamera. Waduh, ternyata Kuntilanak juga mau eksis ya? Penampakan Kuntilanak yang kedua Di video sebelumnya, penampakan Kuntilanak terlihat cukup jauh berada di belakang perempuan yang tadi. Namun kali ini, seorang anak perempuan yang juga sedang asik membuat video aplikasi di TikTok berhasil menangkap sosok Kuntilanak yang berada tepat di dekatnya tanpa disengaja. Sosok putih dengan wajah yang tak jelas ini tertangkap di kamera ketika sang anak perempuan sedang menggerak-gerak. Silahkan ponselnya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Serem juga ya ternyata? Penampakan Pocong Hantu yang identik dengan tubuh kurus berbalut kain kafan ini tiba-tiba muncul ketika seorang wanita tengah asik membuat video di ponsel pribadinya. Pocong berwajah seram ini berada tepat di belakang sang wanita dan membuat wanita yang baru menyadari kehadiran Pocong tersebut di tengah-tengah video langsung berlari karena ketakutan. Penampakan Sosok di Kaca Penampakan Sosok di Kaca Aplikasi TikTok memang diperentukan bagi orang-orang yang suka membuat video lip sync. Tapi, apa jadinya kalau yang muncul di video ternyata bukan hanya manusia? Seperti yang satu ini, ketika seorang perempuan sedang asik merekam dirinya di aplikasi TikTok, sebuah bayangan hitam dan besar muncul pada kaca yang berada tepat di belakangnya. Sosok itu tampak berdiri sembari mengamati perempuan di depannya. Ih, ngeri juga ya para suhu. Penampakan Kuntilanak Sosok hantu perempuan dengan rambut hitam yang panjang ini berhasil tertangkap oleh kamera seorang anak perempuan ketika anak perempuan ini sedang membuat video. Di saat kamera diarahkan ke atas, bayangan putih dengan rambut hitam panjang seolah melayang-layang dan masuk ke dalam rumah sang anak perempuan tersebut. Tubuh hantu yang satu ini terlihat memunggungi sang anak sehingga kamera tidak dapat menangkap dengan jelas bagian wajah sang Kuntilanak. Walaupun cuma terlihat dari belakang, tetap serem kan ya para suhu? Nah, itu dia 7 penampakan hantu yang tertangkap saat selfie dan bermain TikTok ala 96 derajat. Menurut para suhu, dari sekian banyak penampakan, penampakan mana nih yang paling bikin bulu kudu kamu sampai merinding? Langsung jauh pertanyaan tadi di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!